Minta tolong tentang apa, Mbak? Jangan main air, Mbak. Kalau saya main telepon sama aku, jangan main air. Aku nggak denger. Nggak, aku nggak main air. Iya, kamu lagi tanganmu ada airnya, sayang. Iya. Ayolah, kenapa ada apa-apa? Tapi lagi, ini, aku kan itu, apa namanya, aku kan di, apa sih, dikasih surat kayak gitu, kayak dinotis tuh sama ngeciktaan. Terus? Kayak dinotis, iya. Tapi saya nggak mau pulang, Mie. Bisa nggak kalau cariin majikan? Iya, kamu harus pulang Indonesia, Mbak. Itu kan peraturan. Kalau ke itu sih bisa nggak, Mie. Ke Makau. Kamu di Hongkong berapa lama? Aku baru 11 bulan, Mie. Baru 11 bulan? Iya. Terus paspor ada di kamu? Iya, ada di aku. Semuanya ada di aku. Terus kapan kamu keluar dari majikan? Katanya sih, bulan, bulan 6. Tapi nggak tahu tanggalnya berapa kan. Kalau notis kan, nunggu 1 bulan, katanya Mie. Yaudah, kalau kamu sudah keluar baru ngomong sama saya, halo, sekarang kan termasuk kamu masih belum keluar. Iya. Iya, sudah. Kalau kamu sudah keluar aja, cari saya. Cari saya di rumah saya. Kemana hukumnya dari kemarin aku tahu. Iya, makanya sekarang saya simpen. Mbak, saya nggak suka orang yang lelet ngomongnya ya. Saya minginnya teges kalau kamu masih butuh bantuan. Saya nggak suka orang lelet. Saya nggak suka orang lelet. Ntar saya cari yang mau majikan, ntar kamu lelet kayak gini, saya nggak suka loh. Saya orangnya sat-sat-sat. Kalau memang iya, kamu keluar dari majikan, datang ke rumah saya. Itu aja. Ntar nomormu tak simpen. Oke? Oke, soalnya saya nggak suka orang lelet. Tak simpen nomormu. Kalau kamu sudah keluar dari majikan, tak angkat teleponmu. Oke? Iya, iya, iya. Oke, terima kasih. Oke, sekali lagi saya nggak suka orang lelet ya, Mbak ya. Karena saya sendiri sat-sat-sat-sat, iya-iya, nggak, nggak. Saya tuh paling nggak suka. Kalau memang kamu ingin bekerja, ya mau gue bekerja, pingin, sebentar, pingin ke Makau. Pingin ke Makau. Jadi saya tuh orangnya, iya, iya, nggak, nggak gitu loh. Saya tuh nggak suka kalau, iya, nggak sih, Misa, tolong dong gitu. Nggak, saya nggak suka. Jadi karena kalau kamu seperti itu, suatu saat kamu cari majikan ke aku pun sama kayak gitu. Saya tidak ingin kalian jadi kayak melu gitu. Hidup di luar negeri sudah resiko. Apapun resiko. Jadi buat teman-teman di luar sana, ini gaya saya, ini style saya, kalian suka tidak suka, ya seperti ini. Karena kita sudah melangkah ke luar negeri. Itu adalah resiko kita untuk bekerja bahkan lebih berat lagi. Ada telepon masuk lagi sebentar. Halo? Ada yang bisa dibantu, Mbak? Susah banget nyari Miss Yuni. Saya minta maaf, Mbak, karena saya sendiri bukan bekerja. Kalau susah cari saya, saya kan bukan siapa-siapa, Mbak. Iya. Soalnya mah pengen kemarin kan aku kejungan, ya. Eh, Miss Yuni katanya udah nggak di situ. Sudah lama, Mbak. Hampir setengah tahun. Berarti kan sama nggak mau ngikutin saya. Oh, soalnya saya nggak pernah libur, Cik. Suara, kalau mau ngomong, Cik. Soalnya saya nggak dengar sampai ngomong apa. Oh. Tahu. Nah, ada apa-apa. Soalnya saya kemarin kan ke kejungan sana. Pengen ketemu sama Miss Yuni. Katanya Miss Yuni ada di sini. Waktu kemarin saya libur, gitu. Eh, sekarang Miss Yuni udah pindah, gitu. Sudah setengah tahun saya nggak ada di cingwan, sayang. Berarti kan sama-sama pernah ngikutin saya. Kalau live-nya sih, kalau misalnya saya Cik Yuni sama siapa itu, om kuya, itu mah saya selalu lihat. Anak-anak yang curhat selalu lihat, gitu kan. Nah, itu kan di rumah semua, saya. Saya yang ketemu. Kan saya selalu bilang di rumah, gitu. Rumahnya bukan di cingwan lagi, ya? Saya nggak pernah punya rumah di cingwan, sayang. Rumah saya di sating. Oh, lebih jauh. Oh, kayak gitu. Ada yang bisa dibantu? Nggak, saya cuma kagum aja sama Miss Yuni. Bener loh, bener Miss aku tuh kagum banget. Kenapa? Cuma pengen, cuma pengen apa ya, bisa ngobrol langsung sama Miss Yuni. Soalnya, Miss Yuni mah udah banyak ngebantu temen-temen. Udah banyak, apa ya, berjasa sama anak-anak di sini. Kayak gitu mah, terus saya itu bangga. Kayak gitu, banyak anak-anak yang tertolong, gitu loh. Sebenernya nggak juga sih, saya tidak pernah menolong siapapun. Saya cuma ada waktu ruang, saya punya pengalaman, berbagi cerita. Itu aja sih sebenernya, kalau menolong sih nggak juga. Itu terlalu, terlalu dibesar-besarkan. Seperti ini juga menolong Miss, anak-anak yang butuh bantuan. Terus Miss Yuni mah, Alhamdulillah seperti ini bisa ngebantu. Kayak gitu, aku mah cuma bangga sama Miss Yuni. Pokoknya mah Miss Yuni tetap sehat terus. Rejakinya mah melimpah. Keluarganya mah Sakinah mawadawarohmah. Terima kasih atas doanya. Jadi saya minta maaf, saya sudah tidak ada di Ejen lagi. Sudah setengah tahun. Jadi kalau mau cari majikan itu, semuanya harus nyari ke koko. Jadi Miss Yuni sendiri sudah nggak bekerja lagi. Oh gitu ya. Iya, betul. Cuma pengen kenal Miss Yuni aja. Pokoknya mah saya bangga sama Miss Yuni, gitu. Siap, siap. Terima kasih pokoknya hubungannya, doanya. Saya ucapkan terima kasih. Dan kalau memang ada jodoh, pasti kita ketemu. Nggak tahu kemana, tiba-tiba Miss Yuni jalan-jalan ketemu di jalan. Benar nggak sih? Iya, makanya saya gini kok nggak pernah ketemu ya. Aku bilang gitu. Katanya mah udah pindah rumahnya yang baru di mana. Terus aku nyari ke sana. Udah nggak ada di sini. Aku kan nggak pernah libur. Tapi di sini udah pindah. Siapa tahu mah kadang Miss Yuni ke sana. Aku bisa ketemu, gitu kan. Dia memang belum rejeki. Kayak gitu ya. Udah nggak apa-apa, gitu. Jadi saya minta maaf, kalau nggak bisa, saya akan nemuin kalian. Oke. Matur Nambah Nuon, Gede. Iya, pokoknya mah saya cuma pengen kenal aja sama Miss Yuni. Pokoknya mah saya bangga banget terus. Insya Allah mah dukungan buat Miss Yuni. Siap, siap. Terima kasih sekali. Siap, Matur Nambah Nuon. Ya udah Miss Yuni, makasih ya waktunya. Bener, makasih banget. Siap, siap Matur Nambah Nuon. Assalamualaikum. Yeay, Waalaikumsalam. Oke. Kenapa sih Miss Yuni sulit banget dihubungin? Saya sendiri juga heran, Pak. Sebenernya sulit, nggak sulit juga sih. Mudah, nggak mudah juga. Karena kadang-kadang kan saya butuh waktu istirahat juga. Ini padahal kameranya sudah tak matiin dari tadi loh. Padahal saya sama anak saya sudah suruh makan, makan, makan. Tapi yang ternyata anak saya belum mandi. Tidak kurang ajaran saja. Jadi buat teman-teman di luar sana, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sekali. Berkata Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.